akan berhenti pada akhirnya sesuai yang ditentukan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing dan sekarang Bapak Ibu kita berada di depan orang yang kita kasihi ini yaitu Inang Marlina Burusila yang sudah dipanggil oleh Tuhan dia berhenti dan beristirahat pada waktunya yang sudah Tuhan tentukan kepada Inang ini jadi Tuhan sudah memberhentikan segala kehidupannya dan Tuhan memberikan hari peristirahatannya yaitu hari ini jadi tentang perhentian bagi umat Allah masih berlaku bukan hanya di kita Iblani tetapi kepada kita yang hidup sekarang Allah masih menyediakan hari perhentian bagi orang yang beriman dan perhentian Allah berlangsung terus meneruskan kekal artinya ternyata hidup manusia ini ada batasnya hidup manusia ini ada akhirnya ada limitnya tidak ada yang apali di dalam kehidupan ini dan ada hari peristirahatan dan dan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!